selamat datang di podcast madu 3 bersama saya sanda dan saya rea kami dari puli pes juga wah gak kerasa ya udah bulan agustus aja loh iya gak kerasa banget rasanya baru kemarin selan baru ya gak sih oh iya itu udah pasif ngomongin soal bulan agustus apa yang ada di pikiran kamu re pas denger bulan agustus hmm itu sih udah kejawab kali ya kita semua kalau denger bulan agustus pasti langsung keinget hari kemerdekaan indonesia dong nah iya itu cara kita ngerayain kemerdekaan ini macem-macem banget ya oh bener banget tuh lomba 17an dari dulu sampai sekarang aja masih berkembang ya banyak banget lomba yang unik dan seru sampai-sampai nih ya tadi tuh penitil di perumahan aku aja sampai bingung mau adain lomba apa karena saking banyaknya tapi ya kita tuh bisa ngerasain kemerdekaan ini karena para pahlawan kita loh wah ini udah valid banget sih kita gak akan bisa merasakan kebebasan kayak sekarang kalau bukan karena pahlawan eh apalagi sekarang kita udah 75 tahun loh iya bener tapi kamu tau gak kenapa bisa ada lomba 17an asal mulanya gitu hmm belum dimana emang jadi tuh tahun kelima setelah prokal masih kemerdekaan masyarakat saat itu tuh mulai berinisiatif untuk adain lomba-lomba kayak sekarang gini oh supaya kita bisa mengapresiasi dan menghargai para pahlawan ya ya bener banget tuh tapi ya kalau dipikir-pikir Indonesia tuh keren banget gak sih woy wah udah jelas nih itu mah aku pernah baca nih di internet Indonesia tuh menempati peringkat pertama trilling wall di dunia loh re wah keren parah sih tuh trilling wall itu berarti tiga bahasa kan ya iya bener menurut para penilainya Indonesia itu pake bahasa Indonesia Jawa dan Inggris di negara kita apalagi biasanya kita pake bahasa kebulan gitu kan ya contohnya kayak Sunda dan bahasa Indonesia nah bener tuh tapi ya selain kemampuannya trilling wall Indonesia juga punya kekurangan lainnya loh oh iya apa tuh Indonesia itu jadi negara kepulauan terbesar di dunia ah masa sih iya bener berdasarkan data dari Direkturat Bindra Pemerintahan Umum Indonesia tercatat menilai 17.504 pulau 17.000 itu angka yang sedikit loh ya oh mungkin karena jumlahnya itu Indonesia dijuluki negara maritim ya iya bener banget eh tapi eh tapi selain kepulauan di Indonesia kita gak boleh lupa loh dari flora dan fauna yang ada di negara ini oh iya ya ada banyak kan ya hewan langka yang dilindungi di Indonesia iya haa contohnya nih kayak komodo anewahan ringgirin jalak bali trus trus apalagi tuh sindrawasi elanjata parimau sumatra terus badak bercula satu eh ya pokoknya masih banyak lagi deh hahaha temuan itu harus dilindungi banget ya karena kan udah langka yaps betul banget selain negaranya sendiri orang-orang di Indonesia juga hebat dan keren banget loh oh iya siapa tuh Indonesia itu jadi pengen pertama soal jumlah wanita yang bekerja wah ini sih nunjukin banget kalo wanita juga mandi contohnya nih kayak Bu Sri Mulyani menteri keuangan Indonesia beliau itu adalah wanita pertama yang menjabat jadi pelaksana Bandung di dunia loh re bayangin wah keren parah sih itu jadi ngepans banget gak sih sama Bu Sri iya pasti oh iya nih ada lagi kehebatan wanita di Indonesia oh iya siapa tuh kamu pasti tau deh re mantan menteri kelautan dan perikanan Indonesia siapa lagi coba kalo bukan Bu Susi Pijasuti wah bener banget tuh aku juga sering banget liat beliau di TV langkah-langkahnya nyata banget apalagi kalo lagi berada di TV berbagai hal contohnya nih ya kayak fenomena pencurian ikan oleh kapal asing itu nah iya itu cara kerja beliau tuh berdampak banget sih buat Indonesia Indonesia sampe juara dalam pemberantasan ilegal fishing beliau juga nge-segan buat nenggelamin dan ngehancurin kapal pencurinya eh itu kalo itu ya militer di Indonesia tuh keren banget ya gak sih wah kalo itu sih udah valid banget no the bad ya kan militer Indonesia tuh ya jadi juara jadi yang paling hebat diantara negara Asia Tenggara dan dari sana loh kalo gak salah ya dari 190 lebih negara Indonesia itu menempati peringkat ke-12 sedunia keren banget ya keren ngomongnya kehebatan Indonesia kayak gini tuh rasanya bangga banget sih sumpah sebenernya masih ada masih ada banyak banget kehebatan di negara kita ini iya sih itu udah bener banget gak bisa di pinggir lagi wah iya tuh udah seharusnya kita gak jaga Indonesia ya bener banget tuh apalagi Indonesia kan negara yang kaya dengan super daya alam pastinya harus digunakan dengan bijak haa untuk teman-teman yang dengerin podcast ini juga semoga bisa memajukan Indonesia dan berusaha untuk memajukan bangsa kita ini ya sebagai remaja yang berstatus pelajar ini kita juga bisa loh majin bangsa kita iya kita juga harus gitu ya dak kita harus berusaha untuk membangun penyelidikan di Indonesia dengan cara belajar yang sedar haa iya pasti eh udah kerasa ya udah 6 menit aja loh kita ngobrol haa iya bener banget udah mau closing aja nih ya iya nih haa pokoknya makasih teman-teman yang udah dengerin podcast Madu 3 kali ini ya semoga menghibur dan bermanfaat buat teman-teman semua kami pun berdiri saya Kari itu juga kami pun berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah bye 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 bye